Hai sahabat kolaborasi, saya Budi Ibrahim kembali lagi di program Tau Klenwe Komin TV sajian informasi terunik, menarik dan asik tentunya Tau Klenwe, tempat pemrosesan akhir atau TPA merupakan tempat krusial di suatu daerah karena menjadi media pengembalian sampah ke lingkungan asalnya Singkatan TPS dan TPA muncul dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah dan beberapa peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pekerjaan Umum yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Nah, di Kota Medan sendiri dikenal ada dua TPAW yaitu TPA Terjun dan TPA Namo Bintang Cuma TPA Namo Bintang sekarang ini sudah tidak lagi dioperasikan sehingga TPA Terjun menjadi satu-satunya TPA yang beroperasi saat ini TPA yang berlokasi di ujung Kota Medan, tepatnya di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan ini sudah beroperasi sejak 7 Januari 1993 TPA ini menampung sebanyak 2.000 ton sampah dari segala penjuru kota perharinya Untuk mengurangi sampah, saat ini Pemko Medan sedang melakukan perubahan sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill di TPA Terjun ini Lebih menariknya lagi, selain mengubah sistem pengelolaan sampah Pemko Medan juga merubah wajah TPA Terjun yang dulu tampak menyeramkan Sekarang menjadi salah satu tempat istirahat serta tempat wisata masyarakat sekitar loh Nah ini pertanyaan, kok bisa ada TPA yang dijadikan tempat wisata? Ya bisa lah weh, karena Pemko Medan sudah membangun taman dengan konsep ruang terbuka hijau yang asri dan hijau Kalian lihat aja di video ini weh, sore sore sudah ramai aja masyarakat sekitar sini yang bertamasya dan bermain-main Terus weh, selain membangun taman, di sekitaran TPA ini juga sudah ditanami pepohonan yang hijau lo weh Hal ini dilakukan agar mengurangi rasa gersang serta untuk menambah rasa nyaman yang berkunjung ke taman TPA ini Maka dari itu, dengan segala fasilitas yang sudah ada ini, ayo kita jaga, jangan kita rusak Apalagi sampai kita curi ya weh Selain itu, untuk mengurangi beban sampah di Kota Medan saat ini, ayo kita pilih sampah dari rumah juga Karena dengan pilih sampah dari rumah, juga bisa mengurangi beban jumlah sampah yang ada di Kota Medan saat ini Nah, itulah informasi singkat seputar TPA Terjun Tempat pembuangan akhir satu-satunya yang dimiliki Kota Medan Kira-kira informasi menarik apa lagi nih weh yang mau kita bahas? Komen di kolom komentar ya Dan sampai jumpa di Tauklin Weh edisi selanjutnya ya weh Bye